Seorang balita di Tanggerang, Selatan, Banten terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit akibat terinfeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Hasil medis rumah sakit menyimpulkan faktor disebabkan dari polusi udara yang buruk. Seorang balita masih menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Tanggerang, Selatan, Banten. Balita berumur 6 bulan ini didiagnosis dokter akibat terinfeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Diduga balita malang ini terlalu banyak menghirup asap akibat pencemaran udara. Orang tua korban menenturkan bahwa di lingkungan tempatnya tinggal memang berdekatan dengan lokasi pembakaran sampah ilegal hingga kerap tercemar karena asal. Beruntung kondisi anaknya kian membaik, namun nantinya anaknya harus menjalani pemeriksaan rawat jalan. Ibu, apakah di lingkungan ibu itu masih banyak yang suka bakar sampah? Iya, bakar sampah itu suka, tangga suka bakar sampah itu samping kontrakan kan suka bakar sampah. Saat ini yang sedang dalam perawatan kami itu 2 orang, 6 bulan, dan 5 tahun. Kemudian di lingkungan itu ada pembakaran sampah atau apa itu bagian dari yang bisa menyebabkan anak-anak ini terinfeksi atau terkena inispa ini. Kondisi udara di kawasan Jabotabek, khususnya Tangerang dan sekitarnya, memang tengah menjadi sorotan. Situs EQR menyatakan konsentrasi particulate matter atau PM mencapai 149,5 atau 29 kali di atas ambang batas kesehatan WHO dan menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Dari Tangerang Selatan, Banten, Donung Purnomo, Ainyus melaporkan. Terima kasih.